Terhitung hampir dua pekan lagi, tetapi warga Aceh Tenggara sudah mulai berbelanja baju lebaran. Para penjual baju mulai menjajahkan barang dagangan mereka dengan berbagai jenis pakaian untuk menarik minat pembeli. Mendekati lebaran Idul Fitri, para pedagang pakaian mulai menjajahkan barang dagangannya di terminal pajak bagi kota Cane, Kecamatan Lawi Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara. Salah satu pedagang baju lebaran, Liza, mengatakan bahwa saat ini warga sudah mulai berbelanja di tempat ia berjualan. Ada pun jenis pakaian yang ia jual seperti baju koko, piyaman, dan mugena. Tidak hanya untuk baju lebaran, ia juga menjual berbagai jenis pakaian lainnya dengan berbagai ukuran, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Liza mengatakan, walaupun saat ini sudah banyak para penjual baju lebaran di jalan-jalan besar kota Cane, namun ia yakin tetap dapat memperoleh keuntungan mengingat tingginya animo warga. Peminatnya ya alhamdulillah lah, sudah agak lumayan lancar. Saat ini? Ya kalau pengaruh sih, pengaruh juga sedikit. Semangat, ada sedikit kan masing-masing juga aja. Liza berharap agar penjualan baju lebaran tahun ini dapat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Aja Tenggara, Abdul Aziz, DVRI melaporkan.